Intro Tampaknya Babin Kamtipmas Polsek Kaur Utara Polsek Kaur Polda Bengkulu memiliki cara yang menarik untuk menjaga silaturahmi dengan masyarakat Seperti halnya yang dilakukan Bribka Muhammad Nurholis yang mengisi ceramah dengan momen hutbah sebelum sholat jumat di Masjid Al-Istikomah di Desa Coko Enaw, Kebupaten Kaur Dalam kesempatan laka itu, Bribka Nurholis mengingatkan agar para jemaah khususnya masyarakat yang mendengar hutbah untuk menjalani kesehariannya sesuai dengan Suri Taulah dan Nabi Muhammad SAW Tujuannya bukan lain untuk memagari diri dari perbuatan menyimpang sehingga berujung melakukan tindak pidana yang merugikan Sebab apabila seorang individu memiliki kesadaran yang baik dan selalu menyirami rohaninya dengan pemikiran positif layaknya Rasul terakhir tersebut pastinya dia akan menjauhi diri dari kegiatan-kegiatan terlarang sehingga secara tidak langsung sembari menciptakan hubungan dan perilaku yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat itu juga sangat membantu kepolisian dalam menjalani program kerjanya yaitu memberi keamanan dan kenyamanan dengan minimalisir tindak pidana yang membahayakan ketentraman masyarakat luas Dari Kabupaten Kaur Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax